Halo alam, selamat datang ke kelas Inggris. Di video ini, kita akan tahu lebih tentang aktivitas, habis, dan makanan yang seharusnya. Oke, mari kita mulai. Pertama, aktivitas. Aktivitas atau aktivitas adalah kegiatan setiap hari melakukan oleh seseorang, dari bangun tidur pada pagi hari sampai kembali tidur pada malam hari. Yes, kegiatan sehari-hari ya, in Indonesia. Oke, kita akan belajar dari nelayan. Read and learn, oke? So, as you can see, the fishermen go to the sea at 6 p.m. You may say like that, ya. They come to the sea shore at 7 a.m. and they go to the fish market at 9 a.m. They take a rest at their boat at 12 a.m. So, jadi yang pertama nih, nelayan nih pergi ke laut ya, jam 6 sore. Abis itu dia kembali lagi. They come to the sea shore, itu jam 7 pagi. They go to the fish market. Pas saya kan jam 9 pagi, they take rest, istirahat, at their boat di kapal mereka ya, di jam 12. So, ada pertanyaan di sini ya, a question. What time do the fishermen go to the sea? Jawabannya, the fishermen go to the sea at 6 p.m. Ya. What time do they come to the sea shore? They come to the sea shore at 7 a.m. Jawabannya itu ya. What time do they go to the fish market then? Jam. Jamnya jam berapa dia ke fish market tuh? Nih ya. They go to the fish market at 9 a.m. What time do they take a rest? Take a rest. They take a rest at their boat at 12 a.m. I'm sorry. Wait. Okay. As you can see di sini, kenapa sih nanyanya what time gitu kan? Bukannya when, kapan gitu. Emang kalau dalam bahasa English, ketika nanya waktu, itu depannya what ya? What time do they? Emang udah kayak gitu dari sananya. Jadi, dihafalkan, okay? Nah, di sini kita bisa lihat ya. My daily activities as a fisherman. Sebagian lain, dia cerita daily activitiesnya ngapain aja. I go to the sea with my partner at about... We are in the sea to catch the fish for about 7 hours. Then at 3 a.m. we go to the sea shore. Ini harusnya digabung ya. and arrive at about 7 o'clock. Dijelasin semua ini sama dia di sini sampai dia balik lagi ke pantai, terus juga dia istirahat, ceritain semuanya. Ini juga di sini. Istri yang bercerita. Nah, dia kan fisherman-nya ya. Ini fisherman's wife, istrinya. My husband goes to the sea every night. Yeah. He catches the fish for 7 hours. He comes back to the sea shore. Then he goes, yeah, to the south, to sell the fish at the fish market. I prepare for his lunch at 12 o'clock. He sleeps and takes a rest. until night. Then he has to go back to the sea at 9 p.m. Nah, kita kalau baca dari kalimat ya, kita menemukan pola kalimat ya, pastinya. Nah, dalam sebuah kalimat di bahasa Inggris itu, itu harus ada subjek, harus ada kata kerja. Oke? kalau misalkan dia menyatakan dirinya cantik atau menyatakan dirinya apa namanya, enggak, pokoknya mau bikin kalimat yang enggak pakai kata kerja, itu harus ada to be. Oke. Harus ada to be-nya. be atau for, ya. Itu ya. Kalau kita lihat pola kalimat di sini ya. Nah, di sini ada I go. Contohnya itu yang di bold. Ya. Ada di situ. Kita pindah ke sebelah sini. I go, we go, we take a night. I go ke mana? I go to the sea. Itu pokoknya wajib ada ini. Nah, gimana kalau tadi ada tuh mis, ada yang ditambahin I S, ya kan, ada yang ditambahin S, gitu. Ada yang H S, perasaan kalinya have deh, gitu kan. Ya, ada yang have di sini, ya kan. Ya, emang gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, ini tuh namanya orang, sudut anak-anak pertama ya. I, we, apa aja? You juga ya. You. You. You juga. They juga, oke. Ya, itu juga orang pertama. Nah, kalau orang ketiga, kayak He, apa lagi? She, ya kan. Apa lagi? Sama, It. Ya, sama It. Nah, itu hub-nya harus ditambahin IS atau S. Bedanya apa sih? Kalau ditambahin IS, itu huruf belakangnya itu huruf vokal. Huruf vokal apa aja? Ada A, ya, ada I, ada U, ada E, ada O. Oke? Itu ditambahinnya ES. S. Sedangkan yang bukan huruf vokal, tinggal nambahin S aja. Oke? Itu caranya ya, simpelnya. Nanti kita akan belajar lebih jauh ya, tentangnya S dan S. Ini yang di kalimat ini aja, oke? Ya. Kalau to be, ya udah tinggal gil aja, kayak contohnya ini. We are in the sea to catch the fish. Ya. Biar jadi satu kalimatnya harus ada to be-nya, kalau nggak ada verb. Gitu, oke? Oke. Paham ya? Insya Allah. Next. Nah, ini kita belajar juga dari buru. Untuk jawab. Pertanyaan aja sih. Oke. Jawabannya ada di sini ya. Kita bisa pilih di sini. Miss Rana goes to school to teach the students. See? Apa? Teach ya. Udah ada di sini jawabannya answer yang sebenarnya. Teach. Oke? Nah. Ini sudah bilang. Nah. Tadi kan Miss bilang juga ya. Kalau ditambahin ES itu yang A, I, W, O. Kok ini juga sih, Miss? Iya. Ini juga. Karena dia CH. Nanti di belakang ada note ya. Ini harus diingat juga. Kalau yang belakangnya CH itu ditambahin ES. Oke? 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 Gitu ya. Jadi kalau pakai orang ketiga, surat yang ketiga, he, she, it. Itu verb-nya, kata kerjanya nih, harus ditambahin ES. Oke? lanjut. She, apa nih? She goes back ya. She, ada dua titik-titik di sini. Text arrest. For a while. Andai balik ke rumah nih. Kira-kira, oh balik ke rumah, gak kayaknya nih dia ya. Ada for a while di sini. For a while itu sebentar. Oh, coba kita cari kata-kata yang masuk. Gak mungkin dia watch, karena disini ada TV nih. Berarti kan watchnya buat TV. Oke. Gak mungkin dia ghost lagi kan. Terus disini ada dua titik lagi. Gak mungkin ada text arrest. Kalau yang gak paham artinya, bisa ya. Cara ngerja ini diakal-akalin kayak gitu. Dibaca semua soalnya. Tapi kalau udah ngerti artinya mah tinggal tulis aja. Text arrest. Terus, she blah 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 a bath. Berarti kan? Text. Disini ada text lagi ya. Text a bath. Ya. Terus, she and her family watch. Kok gak pakai ES miss? Ada she di sini? Gak. Karena kan disini nulisnya she and her family. Berarti dia kan banyak. Lebih dari satu. B jadinya kan. Maksudnya ke B. Banyak ramean. Kalau she kan cuma sendiri. Kalau ramean ini udah langsung watch aja. Oke. Jadi harus hati-hati juga ya. Jangan terkecoh sama she-nya. Lihat. Lihat keseluruhannya. Ada she and her family all. Berarti dia gak sendiri. Banyak orang. Tuh. Yang dimana kalau dia pakai kata ganti, jadinya pakai day harusnya ya. Gitu. Paham? Nah. Good. Semoga paham ya. And she goes to bed. Balik lagi. Balik goes. Paham ya? Insya Allah. Next. We're talking about habits. I think that you do often and almost without and almost without I think that you're including